Intro Shalom anak-anak hebat Jumpa lagi dengan Teacher Melda Teacher Melda juga senang bisa kembali mengajar anak-anak Sekalipun masih lewat daring Kabar kalian gimana? Tetap sehat dan semangat ya sayang Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu Sebelumnya kita mau baca kitab suci dulu Yuk buka kitabnya Kita mau baca kitab suci Baca di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 Pembacaan firman Tuhan kita hari ini Tertulis di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 Demikian firman Tuhan Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayang Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Sama-sama katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu Jadi lewat firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita untuk memuliakan Tuhan lewat tubuh kita Karena tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan Jadi kita harus memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat segala sesuatu yang kita kerjakan Karena firman Tuhan juga berkata Apapun juga yang kamu lakukan Perbuatlah seolah-olah seperti untuk Tuhan Amen Oke kita mau menyembah Tuhan Semuanya sikap berdoa Kita mau angkat pujian Bapakku persembahkan hidupku Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati Ku sembahkan Tuhan Ku sembahkan Tuhan Ku serahkan hidupku kepadamu Untuk kamu yang namamu Untuk kamu yang namamu Untuk kamu yang namamu Kita berdoa Terima kasih Tuhan Saat ini kami mau mempersembahkan roh jiwa dan tubuh kami kepada Tuhan Biarlah hidup kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan Lewat pembelajaran hari ini juga Tuhan Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Kami boleh memperhatikan apa yang kami pelajari Dan kami boleh mengaplikasikannya Melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Berkati semua anak-anak yang di rumah Hikmatmu turun bagi mereka Kepintaran, kecerdasan, dan tangkap Dan ingat yang kuat Kerajinan saat belajar itu turun di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami siap belajar Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya yang percaya diberkati Sama-sama katakan Amen Oke anak-anak hebat Sekarang ambil bukanya yuk Kita buka halaman yang keempat Hari ini subtemanya adalah Tentang manusia berharga bagi Allah Kalau minggu lalu kita belajar Siapakah manusia itu Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia Yang paling mulia itu siapa? Teacher Melda dan anak-anak yang ada di rumah Manusia diciptakan pada hari yang keenam Yang keenam Jadi harus tahu ya Nanti udah kelas lima lupa Manusia diciptakan hari keberapa Ya manusia diciptakan hari keenam Berapa hari sih Allah menciptakan seisi bumi ini? Ada berapa? Ada enam hari Hari ketujuh Allah beristirahat Yang pertama Allah menciptakan terang dan gelap Hari kedua cakra wala yaitu langit dan bumi Hari ketiga Allah menciptakan lautan, daratan, serta tumbuh-tumbuhan Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang Hari kelima Allah menciptakan lautan dan binatang di udara Apa binatang di udara? Burung Hari keenam Allah menciptakan binatang darat dan manusia Jadi itu pelajaran minggu lalu Jangan dilupakan Sekarang adalah kelanjutan pelajaran dari minggu lalu Yaitu manusia berharga bagi Allah Tujuan pembelajaran hari ini Untuk apa sih teacher kita belajar? Manusia berharga bagi Allah Lewat pembelajaran ini Anak-anak tahu dan paham Kalau kalian itu berharga di mata Tuhan Teacher berharga di mata Tuhan Jadi harus jaga hidup kalian dengan baik Karena Tuhan sangat mengasihi kalian Lalu yang kedua Lewat pembelajaran ini Anak-anak dapat mengetahui Mengetahui apa sih hal-hal yang berarti yang bisa kulakukan dalam hidupku Dalam hidup anak-anak semuanya Lalu kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari Lalu apalagi Kalian akan mengerti arti dari hati yang baru Ciri-ciri hati yang baru seperti apa sih teacher Jadi hari ini kita akan belajar tentang Apa yang teacher Melda sudah sampaikan tadi Oke sekarang kita akan mulai pembelajaran kita Yaitu manusia berharga bagi Allah Topik yang pertama adalah Melakukan hal yang berarti Setiap manusia pasti pengen melakukan hal yang berarti dalam hidupnya Yang jadi masalah adalah Terkadang sering yang dilakukan bukan hal yang berarti Tapi sebaliknya Melakukan hal-hal yang tidak berarti Jadi gimana caranya teacher Supaya melakukan hal yang berarti Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Jadi kita tidak boleh menyianyiakan pengorbanan Yesus Di kayu salib Contoh toko Alkitab Yang melakukan hal yang berarti sepanjang hidupnya Dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus rela mati di kayu salib Demi menegus dosa teacher Melda Dan anak-anak yang ada di rumah Jadi itu hal yang berarti yang dilakukan oleh Tuhan Dan tidak akan pernah dilupakan sepanjang masa Karena itu adalah karya keselamatan Yang Tuhan persembahkan Yang Tuhan berikan Untuk menyelamatkan kita orang berdosa Supaya kita semuanya masuk Masuk surga Ya jadi Oleh karena itu Perintah Tuhan kepada kita apa? Kita harus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita Jadi apapun yang kamu perbuat Perbuatlah seolah-olah seperti untuk Tuhan Termasuk mengerjakan tugas-tugas rumahmu Jadi jangan sampai teacher yang chat Teacher telpon Gitu ya Udah kelas lima Harus mandiri Jangan sampai mamanya merepet-merepet Marah-marah Tugas rumahnya Ada yang bilang udah dikirim teacher Teacher Melda gak tau dikirimnya kemana Mungkin ke Pluto kali ya Jadi gak nyampe ke teacher Melda Jadi apapun alasan-alasan kalian Harus bisa dibuktikan Kalau dikirim berarti Screenshot Ini udah loh teacher Siapa tau teacher Melda yang salah Dan bisa jadi juga teacher yang salah Jadi harus saling mengingatkan Gak boleh bohong-bohong Kalau belum bilang belum Dan dikerjakan ya Jadi kamu harus melakukan hal yang berarti Mulai kapan teacher? Saat pagi hari ku bangun pagi Mulai dari saat bangun pagi Sampai bobok malam lagi Lakukanlah hal yang berarti Kata firman Tuhan Jadi mulai kamu bangun tidur Berdoa Itu hal yang berarti Lanjutkan lagi beraktifitas Belajar sekolah Sarapan Segala sesuatu yang kamu kerjakan Sampai kamu kembali tidur Lakukan semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Lakukan hal-hal yang berarti Jangan lakukan hal-hal yang tidak berarti Lakukan semuanya untuk Tuhan Untuk orang tua Untuk siapa lagi? Untuk Sesama Dan untuk Guru-guru Dan teman-teman Kamu lakukan hal yang berarti Jangan jahat Jangan melawan Ya Jadi Seringkali hal yang kita lakukan Malah tidak berarti Yang tidak berarti seperti apa teacher contohnya Misalnya Malas-malas Suka marah-marah Gak jelas di rumah sama mamanya Sama teman-temannya Suka mengejek Yeay Ngetawain teman Lalu apa lagi? Egois Menghamburkan uang Beli jajan Beli mainan yang gak penting Padahal ada yang lebih penting Yang lebih penting Dan masih banyak lagi ya Tidak mengerjakan tugas Itu juga hal-hal yang tidak penting Main game terlalu lama Nonton Youtube terlalu lama Itu juga hal-hal yang tidak terlalu penting Gak berarti Tapi lakukanlah hal-hal yang berarti Yang kedua Kita harus memiliki hati yang baru Yang namanya baru itu Belum ada coretannya Belum ada goresannya Nih teacher menang tunjukin seperti buku ini Nih Jadi hati yang baru itu seperti ini Bersih Kudus Suci Gak ada dosa disini Itu namanya hati yang baru Jadi kita punya hati yang baru Gimana cara supaya punya hati yang baru? Yesus sudah mati di kayu salib Menembus dosa kita Supaya kita memiliki hati yang baru Tapi Kita punya tugas Kita harus jaga hati yang baru itu Kita harus Jaga keselamatan yang Tuhan sudah beri Lewat apa? Lewat kehidupan kita Jadilah anak-anak yang baik Jangan ada lagi kemarahan di hatinya Jangan ada lagi iri Dengki Jangan lagi ada hal-hal Atau dosa-dosa Seperti egois Apalagi mencontek Melawan orang tua Dendam Dan lain-lain Itu harus kita buang dari hati kita Jadi kita harus memiliki hati yang baru ya Berikutnya Teacher Teacher Kalau kita memiliki hati yang baru Kita harus jadi anak yang baik Itu dimana? Di rumah aja kah? Di gereja aja kah? Enggak, enggak ada batasannya Kalau kamu memiliki hati yang baru Kalau kamu mau jadi anak yang baik Jadilah anak yang baik Dimanapun kamu berada Jadi jangan baik di rumah aja Atau jangan baik di sekolah aja Karena takut sama gurunya baik Atau jangan baik di gereja aja Karena ada kakak sekolah minggu Jadi kamu harus baik dimanapun Kamu berada tempatnya dimanapun Harus tetap baik Yang ketiga adalah Hidup dalam kasih Kamu harus mengasihi satu dengan yang lainnya Enggak boleh mengejek temennya ya Harus saling mengasihi dan melindungi Jadi setiap orang Percaya selalu dikasih dan dilindungi Tuhan Jadi mata Tuhan melihat Apa yang kita berbuat Tuhan itu mengasihi kita Jadi Tuhan selalu mengawasi kita 24 jam Tuhan gak akan mengizinkan apapun menyakiti Orang-orang yang dikasihnya Karena di cermenda dan anak-anak semua Adalah biji matanya Tuhan Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Dan dalam batu 10 yang 31 dikatakan Kita gak boleh khawatir dan tidak boleh takut dan cemas Karena pemelihara Tuhan Kita harus bersyukur Kita harus percaya sepenuhnya kepada kuasanya Tuhan Kalau burung pipit aja di pelihara Tuhan Yang gak bekerja Apalagi di cermenda dan anak-anak yang ada di rumah Jadi tidak boleh khawatir Selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Sekalipun Corona masih menyebar di luar sana Masih merajalela Tetap harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Kita percaya bahwa semuanya itu akan berlalu Untuk segala sesuatu ada waktunya Apa yang menjadi bagian kita ikuti Apa yang dikatakan oleh pemerintah Karena mereka adalah pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan Oke jaga kesehatan Pakai masker Cuci tangan Jaga jarak di rumah dulu Ayo lakukan semuanya ya Jadi kita harus tetap memiliki pengharapan Sambil kita melakukannya Kita berdoa Berharap kepada Tuhan Bahwa semua akan baik-baik saja Dan semua akan cepat terlalu Sekarang teacher lo tanya Bagaimana dengan hidupmu? Allah sudah berkata bahwa kamu sangat berharga baginya Mari tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari Bahwa kamu berharga bagi Allah Jadi kamu harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik Kepada sesama Kepada orang tua Dengan cara menghormati orang tua Taat kepada orang tua Dan melakukan apa yang mereka perintahkan Melakukan nasihat orang tua Jadi kalian menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua kalian Jadi buat orang tua kalian bangga Dan tersenyum dengan segala sesuatu yang akan kalian lakukan Jadi kalian harus melakukan hal-hal yang berarti dalam hidup kalian Karena kita diciptakan Tuhan dari debut tanah Jadi kita bersyukur diciptakan dari debut tanah Oke Kita anggap tidak ada nilainya Jadi kalian sudah kelas 5 Belajar ya untuk menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya Oke Sekarang kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih kami sudah selesai belajar Berkatmu atas semua anak-anak yang di rumah Biarlah Tuhan melindungi menjaga mereka Kita jauhkan dari sakit Covid-19 di dalam nama Yesus Berarti papa mama mereka Berikan kesabaran untuk mendidik mereka selamat sehari rumah Terpujilah nama aku Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih